Momen pilu Amar Zoni tak kuasa menahan tangis azankan ayah lewat telepon saat prosesi pemakaman. Diketahui, Suhendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Suhendri Zoni memang sudah lama dikabarkan sedang sakit. Ayah Amar Zoni mengidap kanker stadium 4. Kondisinya mengalami drop sejak Amar tertangkap sebagai pemakai narkoba kedua kalinya. Amar Zoni tak bisa ikut dalam proses pemakaman ayah anda siang tadi, Minggu, 21 Januari 2024. Amar Zoni yang masih mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba. Ia hanya bisa mengikuti proses pemakaman sang ayah lewat sambungan telepon. Amar bahkan melantunkan adzan lewat sambungan telepon ketika jenazah ayah andanya, Suhendri Zoni sudah ada di liang lahat. Beberapa kali Amar terdengar menangis ketika melantunkan adzan untuk almar humayahnya. Suasana pilu pun tampak terlihat di pusaran makam saat Amar Zoni mengumandangkan adzan. Bahkan ia sempat berhenti sesaat karena menangis ketika harus melanjutkan mengumandangkan iomah. Seorang ustaz yang membimbing Amar terus mengingatkan agar ia melanjutkan iomah. Ayo lanjut iomah Amar, ucap ustaz tersebut. Diketahui, Suhendri Zoni dimakamkan di TPU Kalimulia 1 ditumpuk pada makam anak kembar Amar Zoni dan Iris Bella. Aditya Zoni dan Panji Zoni ikut turun langsung memakamkan ayah anda mereka didampingi. John Mathias mengatakan setelah mendapatkan kabar duka, Amar Zoni langsung mendatangi ayahnya setelah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Amar Zoni hanya diberi waktu sekira 2 jam untuk melihat ayahnya. Yakni pada pukul 11 sampai minggu dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!